selamat menikmati sama mbah disini wow ini Central Park di Manhattan New York ini deket dengan KJRI tempat tinggal kita dan lagi hujan ya jadi gak banyak orang juga disini tapi anak-anak happy banget banyak anak-anak disini pada main ada ibu juga disini kita lihat biasanya sih ada prosok tapi saya belum nemu prosokannya dimana dan Khadijah juga Mariam Mariam tetap dengan covernya Khadijah dan anak-anak happy banget dia ada di Central Park ini dia udah lari-lari kesana kemari oh ya teman-teman disini banyak anjing ya jadi anjing itu udah kayak bayi maksudnya mereka merawat anjing itu seperti mereka merawat bayi mereka tuh ada disitu oke sebentar ya saya akan kesana bertemu dengan anak-anak lihat mereka sudah di ujung sana hati-hati nak aduh serem banget oke be careful please be careful please be careful please mereka lagi hiking hati-hati nak licin nak aduh mah takut sayang hati-hati ya jadi kalau teman-teman lihat disini banyak yang gak pakai masker kalau di public gini ya kecuali kalau dalam ruangan mereka pakai masker tapi kalau di open public gini yang jarak-jarak seperti ini emang gak pakai masker nah anak-anak masih seru bermain-main be careful please howdy jam Ariam lihat ini makanan halal berobak-obak seperti ini ini banyak banget anak-anak makan disini ada persiapan masih di van square dan inilah keribetan dengan bawah anak-anak mereka saling rembutan stroller dan saling rembutan koper ini tips bawa anak-anak teman-teman sekalian di tempat-tempat jauh adalah yang pasti teman-teman akan tahu repot jadi harus prepare berjam-jam sebelumnya dan kasih pengertian sama mereka kalau harus mandiri dan sudah malam hari masih sama mbak disini dan anak-anak kita mau naik becak ini mau naik becak sudah di dalam becak gimana rasanya mau naik becak dan kita naik becak disini guys apa suka naik becak apa naik taksi becak becak oke kita lihat ya becaknya ya ini becaknya dan ini anak-anak iya apa aja habis apa kejanya kalau ditutup kita gak bisa lihat nah ini dia becaknya ini dia becaknya hi hi sebenarnya kalau mau hemat ke taksi tapi anak-anak mau ngelihat pengalaman naik becak jadi rakyatnya liburnya ceritain disini ngapain disini kita mau jalan ke hotel kita terus naik apa naik becak oh naik becak abang paling suka jalan kaki naik becak bukan naik becak 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 gitu ya hehehe hehehe gelap hehehe hehehe ada amta hehehe hehehe ada amta hehehe hehehe abang dong abang dong ah gak ada ah ada abang dimana abang gak abang gak cak aduh 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 air hujan ya kita ya iya atau mau ditutup aja nak tutup can i close that air snark dark out can i close that yeah of course you can close it close that close that but you have to tell but you have to tell if you want to close if you want to close okay mamanya 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 lalang ada gendut hehehe 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 c'ibang ahhh kawbira cawbira hehehe dan inilah keseruan mereka selamat datang di vlog saya hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk masih berjalan-jalan di New York ya dan sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melihat sebuah gedung yang dulu pernah beristirah 2001 ketika pesawat menabrak gedung WTC nah ini dia gedungnya di depan saya saya akan tunjukin ke teman-teman semua itu dia gedungnya, ini anak-anak sudah di depan ini nama-nama orangnya sampai ke sana nah teman-teman semua saya sudah ada di kawasan 9-11 ya pada saat itu, tahun 2001 ya terjadi peristiwa pesawat yang dibajak dan kemudian pesawat itu menabrak menara kembar World Trade Center dan menghabiskan nyawa korban yang kira-kira sekitar 3.000 orang nah disini ditulis nama-nama, parban-parbannya sehingga orang bisa mengingat dan di depan saya itu ada musiumnya jadi kalau orang-orang ingin tahu apa sih kejadian pada nanti kemudian 2001 itu sepuluhnya misalkan ke musium di depan saya itu musiumnya dan bisa langsung membaca kembali mengingat kembali jadi peristua yang akan terjadi di belakang tahun di depan saya itu musiumnya jadi yang di depan saya itu nah ini saya menarik dulu ya untuk belakang seni ini musiumnya tapi yang menarik pelan-pelan semua dari peristua dan 11 itu pada saat itu dikatakan orang-orang kan pada takut dia sama Islam tapi nyatanya orang-orang jadi ingin tahu Islam itu agama apa jadi buku terlaris pada zaman itu adalah Al-Quran dan biografi Rasulullah SAW dan kemudian setelah kejadian 1911 itu berbondong-bondong orang pada akhirnya memasuki agama Allah SWT karena ketika mereka mendengar desa kutus mengenai Islam mereka belajar dan mereka tahu bahwa Islam tidak sama sekali mengajarkan terorisme tidak sama sekali membunuh orang-orang tidak bersalah, itu bukan ajaran Islam jadi sejak peristiwa itu banyak orang belajar dan banyak orang memasuki Islam karena akhirnya mereka tahu agama Islam adalah agama penduduk kedamaian Babanya lagi ngejelasin peristiwa untuk tahun 2001 ini gedungnya kembar gedungnya kembar atau roboh yang roboh yang mana nah teman-teman lihat disini banyak banget tes COVID gratis kutipin jalan jadi siapapun bisa tes COVID secara gratis dan ini mudah banget ditemuin di pinggir jalan tidak perlu ke rumah sakit atau kemana-mana nah setelah tadi datang ke WTS langsung anak-anak lihat videonya video apa Adhija? video yang tadi apa? kejadiannya kayak gimana ceritanya? pesawatnya gimana? pesawatnya jatuh ada dua oke selain itu? di Los Angeles di mana nak? di New York ya nak ya di Los Angeles juga di Los Angeles juga katanya di Los Angeles tadi juga di Los Angeles masa sih? iya di New York sini nak kejadiannya di Los Angeles juga katanya Los Angeles juga nah teman-teman sekalian di tempat saya ini ini sudah ada Brooklyn Bridge jadi Brooklyn Bridge ini adalah jembatan gantung yang panjang banget sekitar 2000 meter itu membutuhkan antara Brooklyn dan juga Manhattan dan jembatan ini termasuk jembatan gantung pertama yang pakai baja teman-teman sekalian dan sempat jadi apa ya lokasi filmnya Spider-Man jadi banyak banget film-film Hollywood yang menggunakan lantar ini untuk menjadi film Hollywood mereka ini balang Brooklyn yang terkenal banget jadi biasanya terus-terus sudah datang ke sini untuk ambil gambar di jembatan Brooklyn ibrahim ambil apa nek? daun abang ambil daun abang ambil daun kok gitu mukanya nah dalam vlog ini saya juga pengen cerita sama teman-teman semua kisah tentang Abu Darda dan Salman Al-Farisi tentang bagaimana kita harus adil dalam membagi waktu jadi pada suatu ketika Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya Abu Darda terus Salman Al-Farisi lihat Abu Darda siang-siang puasa malam-malam sholat malam gak ada waktu sama sekali untuk keluarga dan istrinya lalu istrinya Abu Darda umu Darda ketika bertemu dengan Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ngeliat kenapa kamu seperti ini lalu umu Darda bilang suamiku sudah tidak berkeinginan terhadapku gitu dalam artian ya aku berpenampilan seperti ini juga suamiku gak perhatian aku juga gitu kemudian Salman Al-Farisi pun mengatakan kepada Abu Darda bahwa ada waktu kita untuk beribadah ada waktu kita untuk menghabiskan bersama dengan anggota keluarga bersama istri atau suami bersama dengan anak-anak seperti itu teman-teman sekalian artinya dari kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi kita sebagai muslim kita harus tahu ada waktu kita untuk ibadah ya bu ada waktu untuk jalan-jalan ya bu kalau Allah berikan rezeki ada waktu untuk bekerja ada waktu untuk istirahat untuk diri sendiri seperti itu jadi hidup ini balance teman-teman sekalian begitulah cerita singkat dari Brooklyn Bridge di belakang saya semoga kita semua bisa membagi waktu karena suami kita punya hak atas diri kita keluarga kita anak-anak kita punya hak atas diri kita Allah pun punya hak atas diri kita yaitu hak Allah adalah untuk diibadahi sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat lain ya ayo nak turun nak nah setelah dari Brooklyn Bridge kita mau ke minimarket dulu kita mau ke minimarket dulu siapa masuk masuk ambil apa so happy so happy maka terus makan makanan makanan di suap ini di suap ini udah 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 ya kan luah dulu saya tak duduk ya ya kita ini mojah dan lantuk kunjung tinggal jahat dan disini abis itu pesawatnya ya itu karena gunung ya itu bukan gunung teman-teman sekalian sekarang saya sudah ada di Masjid Al-Hikmah yang ada di New York dan insya Allah saya akan berceramah disini Masjid orang Indonesia tempat berkumpulnya orang-orang Indonesia anak-anak lagi sama babanya disitu dimimbar saya dijadwalkan ceramah pukul 5 sekarang masih pukul 4 dan senang banget kalian bisa lihat masjid Indonesia yang ada di New York ini ini dia masjidnya menyempatkan waktu untuk hadir bersyaraturami bersama jamaah Rasulullah dan acara kekamar mungkin ada beberapa teman yang datang di acara kekamar kemarin tanggal 30 saya datang ke New York Alhamdulillah dan hari ini bertemu dengan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak langsung saling dan Bapak menjelang sholat isya' pada hari ini Alhamdulillah Allah yang mengizinkan kita masih memberikan usia dan umur kepada kita sampai hari ini karena kita tahu dua tahun belakangan adalah waktu-waktu yang sangat berat untuk saya pribadi keluarga kami dan juga untuk banyak orang dua tahun belakangan ini Corona melambah kita dan banyak salah saudara kita yang kemudian kembali mahafakan Al-Qur'an Masya'ullah bukan dikatakan juga dengan orang salah satunya anak-anak yang tumbuh dalam ketatan kepada Allah mereka buat maksiat bagus kan bisa kok kekuatannya masih pembara tapi mereka ini di depan masjid dikasih tahu pakai jelop yang betul seperti itu bukan seperti ini wrong ways dan karena masih COVID jadi social distancing jadi salatnya masih berjarak Ibrahim udah selesai pengajian sama ibu-ibu semua yang ada di sini ibu Assalamualaikum dan kita udah selesai terus kita mau makan malam dimana bu makan malam di basman di basman silahkan aja oke let's go ini siapa yang masak bu siapa yang masak ini ini keren insya Allah enak sekali bahagianya sebentar emang ambil tunggu ya emang ambilin ya oke wait 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 emang ambilin emang ambilin insya Allah nikmatnya dan ini lagi pada makan tuh oke anak banget saya tunjukin teman-teman semua ya jadi ibu-ibu ini Mereka mau masak dengan bawa lausnya Bawa lausnya Kita lihat lausnya Sini Baru bu Bukan Silahkan ibu Tuh lausnya Tuh Kasih itu Tep 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 Kakak makan apa kakak Kok gak ada ayamnya Mau ayamnya enggak Mau ayamnya Nampak-nampak mulu Nampak mulu Haji Jah Haji Jah Belum habis Kenapa nambah lagi nak Dimanapun nih Pasti selalu berhubung Si abang Ibrahim Kedijah Bawa apa Kenapa ini dibawa semuanya Tapi kalau orang mau kerupuk lagi gimana dong Mana dong Kenapa dibawa satu ini Setelah pengajian Namanya Kolombus Ya itu apa bu Kelompok bungkus Kelompok bungkus Alhamdulillah Kenapa bu Dibungkus bungkus Kenapa bu Bajir Saya juga tunggu 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 Terima kasih Industri Tunggu Kenapa yang